Halo Mbak Kartika, apa kabar? Halo Mbak, terima kasih Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Sekarang lagi sibuk untuk persiapan kampanye NPD Kampanye apa tuh? Kayaknya menarik nih Jadi kampanye broken but unbroken Kirisa pengen mengkampanyekan informasi mengenai NPD Kepada masyarakat luas Terutama kepada perempuan-perempuan korban NPD Ngomong-ngomong soal NPD Sebenernya NPD itu apa sih Mbak? Karena kan mungkin masih banyak nih Orang-orang di luar sana tuh yang masih sangat awam banget Soal NPD itu Nah boleh diceritain dikit nggak? NPD itu apa sih? Oke Setelah saya sering curhat dengan sahabat saya yang seorang dokter psiholog Dimana orang NPD itu ciri-cirinya adalah Selalu merasa dirinya superior Dalam arti haus akan pujian Terus manipulatif Merasa dirinya selalu benar Dan dia tidak memperdulikan rasa empati kepada orang lain Dan juga selalu merasa bahwa dirinya itu lebih penting dari pada orang lain Jadi setelah saya sering-sering curhat mengenai ciri-ciri itu Sahabat saya menginformasikan bahwa NPD adalah suatu gejala gangguan kepribadian Nah berarti kalau kayak gitu awalnya bisa tahu dan sadar dari sesi-sesi curhat itu berarti? Iya benar Jadi saya sering curhat dengan kebetulan saya punya sahabat dekat banget dan Hanya dengan beliau saya berani mengutarakan masalah-masalah saya Dan akhirnya saya sadar Wow saya tidak teredukasi mengenai NPD Kenapa di Indonesia NPD ini belum banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat luas? Nah kayak dari Mbak Kartika sendiri hal-hal apa sih Mbak yang dirasakan selama berdampingan Hidup berdampingan dengan seorang narsisis? Putus asa Kalau boleh jujur Saya menerimanya itu berpikir oh mungkin ini takdir saya Putus asa Frustasi Dalam arti frustasi bagaimana saya bisa selalu menghadapi sikap-sikap beliau Jadi selama menghadapi seorang NPD benar-benar sangat menguras tenaga saya Berarti biasanya sikap atau perilaku apa sih Mbak yang suka dilakukan tuh? Yang paling sering seperti ini ya Saya adalah wanita yang aktif Saya mempunyai beberapa perusahaan yang saya bangun dari kerja keras saya Tetapi oleh pasangan saya Diakui bahwa tanpa dia saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang Dan itu sering diucapkan dan saya sering juga mencurahkan ini kepada sahabat saya Dan memang bahwa itu salah satu ciri dari narsisis yang merasa dirinya selalu superior Selalu lebih penting di lingkungan orang-orang yang menjadi suplai dia Terus Gaslighting Gaslighting itu membuat saya bingung Dalam arti kalau kita mempunyai suatu masalah Kita sedang mendiskusikan masalah itu In the end of the day Masalah itu adalah kesalahan saya Jadi dengan gaslighting itu saya meragukan diri saya sendiri Oh apakah benar selama ini saya yang salah Jadi banyak hal-hal kecil yang menurut orang lain itu Hal yang biasa kita temui Tapi sebenarnya itu adalah salah satu ciri MPD Berarti kalau selama kita berdampingan sama seorang narsisis itu Jadi ibaratnya kayak kita yang salah Kita yang kurang terus gitu Yes, kita merasa bingung Oh berarti selama ini Kesalahan ada di saya Terus bagaimana saya memperbaiki kesalahan ini Supaya tidak terulang lagi Jadi itulah gaslighting yang mereka berikan kepada kita Terus rasa percaya diri kita juga Jadinya turun, hilang Jadi menurun ya Karena selalu dapat perilaku yang seperti itu Iya Nah gimana sih Mbak Pas setelah tahu nih kan abis curhat-curhat tuh Sama sahabat akhirnya mungkin Sahabat Mbak Kartika sendiri ngomong Oh mungkin pasangan lo gini-gini-gini Nah perasaan Mbak Kartika sendiri pas tahu pertama kali kayak gitu Langsung gimana tuh Jadi setelah saya curhat Saya mendapatkan beberapa informasi dari teman saya yang seorang dokter Saya tidak berhenti di situ Saya mencari informasi yang lebih luas Sekarang kan banyak kita dapat di sosial media Kita bisa mendapatkan informasi di internet Dan memang apa yang disampaikan ke saya oleh sahabat saya Semuanya ada di informasi yang saya cari Disitulah saya akhirnya Oh berarti selama ini Dan juga Saya merasa 23 tahun Saya tidak tahu bahwa saya itu hidup dengan seorang MPD Jadi baru sadar setelah 23 tahun itu Setelah 23 tahun Dan jujur ada rasa menyesal Kenapa saya baru tahu MPD setelah 23 tahun Karena emang bener sih MPD itu di Indonesia sendiri kayak masih Cukup awam banget Bener Kayak orang-orang lain pasti kalau disebut MPD itu pasti Enggak banyak yang tahu Ya Apa sih Apalagi bagi seorang perempuan tuh Biasanya kan Kalau misalkan udah ketemu pasangan yang kayak gitu Jadi bener apa yang tadi Mbak Kartika Udah jelasin kayak kita tuh Itu jadi ngerasa kurang terus Iya Jadi ngerasa bersalah Padahal sebenernya setelah kita kaji ulang pun Belum tentu itu kesalahan kita sebagai perempuan gitu enggak sih Mbak Iya Dan yang lebih parah ciri-ciri yang banyak kita temuin adalah love bombing Dimana itu pada saat baru kenal kita diberikan perhatian yang luar biasa Kita seperti diratukan Kita adalah prioritas pertama Kita dipuja Kita diberikan hadiah Kita dibuat terlena Kebanyakan kayaknya Perempuan-perempuan tuh rata-ratakan Karena perempuan mempunyai perasaan yang sensitif Iya bener apa Mungkin itulah kenapa perempuan diciptakan dengan perasaan yang lembut ya Sehingga tidak menyadari hal-hal sekecil itu gitu Benar Nah Mbak pas tau nih kan tadi udah searching-searching tentang soal MPD Nah langkah yang dilakukan sama Mbak Kartika pada saat itu apa setelah tau Sebenarnya nggak mudah ya Karena langkah ini akan memberikan dampak yang besar Jika saya putuskan Tetapi sebelum saya mengambil keputusan ini tuh Saya sering berdiskusi dengan teman-teman saya di cycle yang positif Keluarga besar Anak Kalau di perusahaan Saya punya seorang konsultan Karena ini akan berdampak juga dengan semuanya Dan mereka selalu memberikan masukan bahwa Kita itu tidak bisa merubah seseorang Kalau saya berharap kan tetap akan meneruskan Tetapi dengan sikap MPD Dan orang itu adalah mempunyai gejala kepribadian narsistik yang bener-bener Kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya Mereka selalu memberikan saya masukan adalah Untuk memikirkan diri saya bahwa saya berhak bahagia Saya berhak untuk mendapatkan penghargaan Saya berhak untuk dihargai oleh semua kerja keras saya Dan disitulah saya berfikir Jika saya tidak bahagia Anak saya akan melihat saya tidak bahagia juga Jadi saya akhirnya memutuskan untuk Keluar dari hubungan MPD ini Karena saya merasa satu Saya sudah tidak muda lagi ya Mbak Jadi kenapa saya harus berfikir Saya jalani aja hidup ini Tapi banyak orang-orang yang bergantung dengan saya Karyawan saya Jika saya jatuh Jika saya terpuruk Perusahaan tidak ada yang mengurus Banyak banget akhirnya yang menjadi dampak Jadi disitulah yang membuat saya semangat untuk Keluar dari hubungan ini Berarti itu titik baliknya lah ya Saya oh Gue harus keluar nih dari yang situasi kayak gini Gak bisa nih terus-terusan kayak gini Karena satu terus terang udah lelah Dua Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan saya Karena saya sempat benar-benar Tidak bisa fokus bekerja Dan akhirnya banyak masukan nih yang memberikan saya Pengertian seperti saya tertampar yaitu Saya tidak bisa merubah seseorang Dan saya harus Memikirkan bahwa saya sendiri berhak bahagia Berhak dihargai Disitulah titik puncaknya Ya sih bener Tapi pastikan gak mudah tuh kayak buat Bener-bener memutuskan kayak struggle-nya yang dihadapin Kira-kira apa aja tuh Mbak? Struggle yang saya hadapin Terus terang keluarga besar Karena Saya dan pasangan sudah 23 tahun Dan selama 23 tahun saya tidak pernah Sharing kepada keluarga besar mengenai masalah kita Karena saya berpikir itu adalah privacy Jadi Struggle-nya adalah Saya malu Bahwa sebenarnya kita ini Mempunyai suatu masalah besar Bahkan kalau saya bisa Bilang Masalah ini saya tutupi Hanya supaya terlihat kita berdua bahagia Jadi struggle-nya adalah keluarga besar Iya sih Karena sudah menjadikan hubungan yang cukup lama Iya bener Jadi keluarga besar dalam nomor satu Yang membuat saya Memutuskan bagaimana saya menjelaskan kepada mereka Kalau saya ingin mengakhiri hubungan ini Berarti prosesnya Cukup sulit juga lah ya Mbak Prosesnya nggak mudah Mbak Aku sampai masih rumah sakit Oh iya Dalam dua minggu berat badanku turun 9 kg Jadi dokter sudah tidak bisa memutuskan Saya sakit apa Mereka hanya menginformasikan bahwa ibu psikisnya sedang sakit Psikisnya terganggu Psikisnya sedang sakit Dari situlah akhirnya mengganggu semua kesehatan Jadi struggle-nya seperti yang saya ceritakan ke Mbak Sekali lagi Akhirnya saya tetap memutuskan untuk keluar dari hubungan ini Karena saya akhirnya sadar bahwa saya harus curhatnya ke Tuhan Bukan ke keluarga saya lagi Saya curhat ke Tuhan Saya sholat Saya nangis Saya sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata Akhirnya disitulah saya kayak mempunyai tenaga sendiri Untuk Kamu harus Keluar dan jangan berpikir untuk ragu-ragu lagi Dan akhirnya berhasil lepas Akhirnya berhasil lepas Akhirnya berhasil lepas Itu adalah proses yang tidak mudah Benar Setelah berhasil lepas Dari Mbak Kartika sendiri merasakan perbedaan-perbedaan gitu gak sih? Oh jelas Apa jadi lebih bahagia Jadi lebih happy Apa gimana gitu Ya jadi banyak sekali teman-teman saya yang melihat perubahan dari hidup saya Yang jelas adalah Pada saat saya struggle saya kehilangan sampai 9 kg ya Mbak Setelah saya terlepas Mungkin karena saya merasa lega Akhirnya saya bisa memikirkan diri saya sendiri Saya bisa self care dengan diri saya sendiri Saya mulai mencintai diri saya sendiri Itu Saya tiba-tiba naik loh berat badannya 11 kg Berarti saya happy nih Turunnya 9 naiknya 11 kg Terus bisa lebih fokus kerja di kantor Kalau dulunya saya itu Saya itu dengan karyawan sangat dekat Saya sering bercanda Tetapi kalau dulu mereka selalu beranggapan saya bercanda Karena saya menyembunyikan sesuatu Yang saya tidak pengen sharing Tetapi sekarang saya bercandanya yang benar-benar lepas Benar-benar udah Saya merasa tidak ada beban lagi Saya bisa Kalau seandainya kita berkumpul nih Dengan satu tim Saya bisa fokus pada saat dia Mengutarakan misi-misinya Kalau dulu saya selalu menyerahkan Oke misinya apa Tolong diputuskan sendiri Karena itu saya tidak fokus Tapi setelah saya lepas Saya merasa lebih lega Lebih bisa menghargai diri saya sendiri Lebih bahagia Lebih fokus Lebih percaya diri Jadi benar-benar yang luar biasa Dampak dari bisa lepasnya dari seorang NPT Sengaruh itu ya Langsung jadi berubah Jadi lebih bahagia lagi Lebih bebas Lebih bisa melakukan Apa yang lebih diinginkan diri sendiri gitu kan Benar-benar Karena kalau dulu kan Kita merasa kita tidak percaya diri ya Karena dengan masalah pribadi Berarti saya tidak bisa menyelesaikan masalah di luar Masalah kita dong gitu Jadi benar-benar yang dulu itu Habis tenaga karena kita Merasa bahwa kita kurang buat di mata dia Apalagi di mata orang lain gitu Iya Tapi setelah keluar dari Seorang NPT Benar-benar yang luar biasa Saya merasa lebih bahagia Nomor satu adalah saya merasa lebih bahagia Anak saya pun melihat Manu sekarang beda Jadi Lega mbak Sangat lega Bagus Nah Balik lagi kita ngomongin Soal NPT Gini mbak Kalau misalkan Menurut mbak Kartika sendiri Hal Kita sebagai perempuan tuh Hal apa sih mbak Yang pertama kali kita harus lihat dari seorang laki-laki Yang Kan kita kan Maksudnya kita sebagai perempuan Kita harus memilih ini Pasangan kita gak boleh Asal memilih pasangan gitu kan Caranya kita tuh Milih pasangan Yang baik itu gimana sih mbak Cara kita mengenali pasangan kita tuh gak NPT Oke Ini berat nih pertanyaannya Berat Jadi semua yang saya informasikan disini itu adalah Berdasarkan pengalaman pribadi Dan jujur pada saat saya ketemu dengan pasangan saya Saya sangat amat amat sangat muda Saya belum pernah berpacaran Jadi suami saya adalah Cinta pertama saya Jadi kalau sekarang Gimana sih Tips memilih seorang Untuk menjadi pendamping kita Saya berat menjawabnya Karena NPD itu Tidak bisa kita kenali Di saat kita baru bertemu Jadi Mungkin kitanya Tipsnya itu Kitanya harus Mengedukasi diri kata sendiri Mengenai Gejala Gejala Narsis Disorder Lebih sering Mungkin Bertanya Tidak 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 Kita lebih Mengedukasi diri kita sendiri Dulu Mengenai NPD Tidak 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 Penang Mampu semua wanita Pasti akan seneng Di love Boombing itu Bisa berefek Yang cukup Nyakitin juga Nantinya Maksudnya kayak awal-awal mungkin kita senang, kita happy, kita bahagia nih Oh pasangan kita ternyata secinta ini loh sama kita Tapi kalau yang tiba-tiba berubah, NPD kan jadi dia berubah gitu kan ya Jadi NPD itu di saat si supply, jadi namanya kalau di profesional saya diinformasikan oleh sahabat saya yang seorang dokter psiholog Pasangannya itu akan disebut sebagai supply Di saat supply-nya sudah ada di genggamannya, sudah bisa dikontrol, sudah bisa dimanipulasi, digaslighting Akhirnya love bombingnya hilang sedikit demi sedikit Jadi seperti itu, jadi tidak bisa kita deteksi dalam satu tahun hubungan pun kita belum bisa mendeteksi Apakah dia nantinya akan NPD apa Dalam satu tahun ini pasti kan ada perasaan gak love bombing aja nih Pasti mungkin ada yang namanya pada saat berselisih paham bagaimana dia memperlakukan kita sebagai pasangan menghadapi atau menyelesaikan masalah itu Kalau dalam permasalahannya itu dia sudah ada gaslighting dalam arti kitanya yang dianggap bersalah Terus ada manipulasi dalam arti meremehkan semua pekerjaan kita Mungkin disitulah kita sudah harus bisa menjaga jarak, membatasi Oh jangan-jangan pasangan saya NPD nih Jadi saya sudah harus membangun batasan-batasan untuk tidak terlalu begitu memperdulikan sifat-sifat dia Jadi mungkin dari kitanya selain edukasi dan selain kita sudah tahu kok ada ciri-ciri Jadi kita lebih baik membatasi diri kita Untuk tidak terlalu mengikuti aturan dalam semua keputusan dia Jadi seperti itu Berarti kalau misalkan kita menghadapi orang yang NPD itu Sebaiknya kita gimana? Kita lawankah? Kalau dari pengalaman hidup saya Saya membatasi diri saya dengan tidak begitu memperdulikan perilaku beliau Jadi contoh setiap kali ada masalah kecil dibesar-besarkan Saya lebih baik meninggalkan Tidak memberikan komentar Jadi salah satu cara kita untuk melawan orang NPD adalah Lebih baik kita tidak memperdulikan perilaku mereka Jadi disitulah seorang NPD akan merasa Oh supply saya sudah mulai tidak bisa dikontrol nih Jadi dari perspektif saya Lebih baik kita membatasi batasan-batasan Contoh dia maunya diprioritaskan Jadi kita harus bisa untuk tidak memperdulikan semua perilaku-perilaku dia Yang merasa dirinya superior dari orang lain Yang merasa secontoh Kamu harus bisa memprioritaskan kebutuhan saya dulu sebelum orang lain Tapi kalau menurut kita bahwa Oh tidak bisa dong Karena kebutuhan si A lebih penting daripada kebutuhan Jadi kita harus bisa melawan seperti itu Berarti jangan melulu kita mengikuti apa kemauan beliau Karena selama kita mengikuti apa yang dimau oleh pasangan kita yang NPD Mereka akan merasa bahwa mereka sudah mengontrol kita Tanpa dia kita ini pasti tidak bisa apa-apa Berarti balik lagi kayak edukasi Jadi kan kalau misalkan kita sudah tahu pun Kita tidak bisa terlena juga sama perilaku dia Jadi kita masih bisa berdiri sendiri lah Setidaknya biar tidak kebawa terus Sama alurnya si narsisis itu Karena kita sekali lagi kita tidak pernah tahu Pasangan kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita Apakah mereka NPD Jadi satu-satunya untuk mengetahui ciri-ciri itu Itu ya seperti tadi Seperti yang saya sering saya ulang-ulang Bahwa kita harus mengedukasi diri kita sendiri Ada nggak tips buat perempuan-perempuan di luar sana gitu? Tips untuk? Untuk menghadapi pasangan Oh oke Oke kalau saya sekali lagi Ini berdasarkan pengalaman pribadi Jadi Saya bicara mengenai diri saya sendiri ya Perspektif saya bahwa Satu kita harus selalu teredukasi Seperti yang tadi saya bilang Mengenai NPD ini Jangan segan untuk bertanya kepada Seorang pakar di bidang psiholog Self-care Self-love nomor satu Karena pada saat kita menghadapi NPD Kita sudah tidak mempunyai self-love Jadi Fokus dengan apa yang akan kita kerjakan Batasi jika memang sudah tahu pasangan kita NPD Batasi dan abekan perilaku-perilaku yang bisa membuat kita Tidak merasa percaya diri Jadi itu aja Sama pesan nih Mungkin di luar sana ada perempuan yang dia lagi merasa Oh mungkin pasangan gue NPD kali ya Nah ada pesan nggak sih buat mereka-mereka yang mungkin lagi menghadapi Pasangannya yang narsisis itu? Kalau dari saya pribadi mungkin pertama jika mereka tidak nyaman untuk mengutarakan kepada seorang profesional Mungkin mereka harus mengutarakan dulu kepada keluarga dekat yang mereka bisa percaya Karena bagaimanapun untuk keluar dari kehidupan dengan seorang NPD itu dampaknya besar Jadi perempuan tersebut harus kuat Harus bisa mengambil keputusan tanpa keraguan Jadi memang saran dari teman dekat Dari seorang profesional Pakat-pakat profesional Dokter, psiholog Itu sangat membantu mereka untuk mengambil keputusan Berarti jangan takut Jangan takut tetap cintai diri sendiri Cintai diri sendiri, self-care, self-love Dan mungkin lebih diutamakan curhat ke Tuhan Tidak curhat ke netizen Tuhan dulu nomor satu Iya Oke deh mbak Oke udah sih dadah Ada lagi yang mau disampaikan untuk para perempuan-perempuan mungkin Kayaknya itu aja kali ya Oke deh kalau gitu terima kasih ya mbak Sama-sama Sukses selalu Semoga bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat luas Karena mental health tetap menjadi prioritas buat kita Kok mbak terima kasih banyak Sama-sama